No effort dan pastinya anti gagal Seriusan deh, rame banget di tiktok Ramen Hex yang bikinnya super gampang Cuma butuh 4 bahan Let's go kita masak Langkah pertama, rebus ramen instant pedes Favorit kalian Sambil nunggu ramennya mateng, kita buat racikan kuahnya dulu Masukin bumbu ramennya Sama mayonaisnya ke mangkok Terus, ini adalah kunci kenikmatan Ramen Hex kali ini, pake bakso hot Kanzler, ancurin bakso hotnya kayak gini Terus masukin ke mangkok Nah, ini nih yang bikin kuahnya jadi endul banget Tuang air panas, terus aduk Masukin mie-nya, terus tambahin nori Sama topping bakso hotnya lagi Biar tambah nampol enaknya Udah deh, jadi gampang banget kan Bismillahirrohmanirrohim Wah, mantep banget sih ini Ramennya itu loh, jadi makin enak Soalnya pake bakso hot kanzler Jadi kuahnya itu lebih creamy Gurih dan makin berdaging Emang deh mie apapun, soulmate-nya ya si bakso hot ini Nah, cocok nih Ntar pas bulan puasa, kalo lapar abis taraweh Tinggal bikin ramen kayak gini Super simple, tapi rasanya gak kaleng-kaleng Ayo guys, bikin juga di rumah Jadi hari ini aku mau nyobain produk baru dari bakso imah Ini bakso urat jumbo Harganya Rp75.000, dapetnya 6 biji Ini begitu sampe tuh wangi banget Udah dapet bumbunya sama sambelnya Sambelnya pedes Kuahnya, kalian liat dong Enak banget kayaknya Bismillahirrohmanirrohim Wow Nendang banget ya Gurih banget wangi Bawang putih Nih, ini uratnya kayaknya banyak nih guys Soalnya kayak gerinjel-gerinjel gitu Cobain Wow Enak Ih, uratnya mantep banget Enak banget Super gurih, wangi Terus ini bakso-nya Tepungnya kerasa sedikit ya Uratnya juga mantep Gerinjel-gerinjel gitu Pas lagi dimakan Hmm Ini kalo kalian mau pake sambelnya Hati-hati ya guys Soalnya sambelnya tuh kayak 100% cabai doang gitu Mantep Di luar harganya yang menurut aku Pricey Ini bahso-urat terbaik yang pernah aku makan Bener-bener uratnya banyak Enak lagi Super duper recommended Kalian harus banget cobain Jadi hari ini aku mau nyobain Mie carbonara Yang katanya lebih enak Dari gacauan carbonara Yang kemarin viral Ini aku bikinnya instan Pake omoide Mie udon Dengan saus carbonara Uh, mantep banget guys Gak sabar mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Enak loh Uh, creamy banget ya Hmm Super creamy Dan dia tuh ada rasa ladanya gitu loh Jadi gak kemanisan Hmm Wah ini tuh bener-bener creamy Tapi gak enak sama sekali Enak Jujur omoide tuh sering banget Fyp di aku Dan ternyata mereka sekarang Ngelarin mie udon Pake saus carbonara Aku langsung bener-bener pengen nyoba Tekstur udonnya tuh kan lembut ya Kenyal gitu Terus saus carbonara Nya tuh manis Gurih Ada sedikit rasa lada Enak deh Ini aku tambahin Toping daun bawang Sama sosis Tapi menurut aku Tanpa topping pun udah enak Menurut aku ini worth it sih guys Kalian harus banget cobain Jadi hari ini aku mau nyobain Sambal cumi Dari dapur kuno Ini aku belinya di tiktok shop Harganya 30 ribuan gitu Ini sambal bibi cuminya Aku tuh sebenernya udah pernah nyobain Lauk-lauk dari dapur kuno Dan emang beneran enak Terus aku penasaran sambal cuminya Kayak gimana gitu Ini yang sambal hijau cumi Kayaknya akhir-akhir ini aku emang lagi doyan Buat sambal cumi sih guys Jadi kayak Pengen makan sambal cumi terus Ini yang sambal cumi geledek Nih Mantap Cobain sambal bibi cuminya dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak Hmm Gurih banget Enak Ini yang geledek Pake nasi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ini yang sambal cumi hijau Hmm Wah kalo yang geledek Emang beneran pedes banget coy Tapi kalo sambal bibi cuminya Aku sengaja pilih Yang level pedesnya itu Sedeng aja Jadi enak banget Jadi enak gitu makannya Ini nikmat banget Ini yang baby cumi Mereka potongan cuminya Ada banget sih Lumayan gak yang terlalu Kecil-kecil banget Sedang lah Aduh-aduh kali ya Mantep Dapur kuno tuh Khas ya Jadi Masakannya itu Bumbunya tuh wangi gitu Jadi pas dimakan tuh Nikmat gitu loh guys Hmm Tambah lagi yang baby cumi Dulu aku tuh pernah nyobainnya Yang ayam suwir Sama oseng tuna Itu juga enak banget Ternyata Sambal cuminya men Juara juga Wah mantap Berapa kali ngomong mantep nih Wah mantep Super duper recommended Kalian harus banget cobain Sambal cuminya Dapur kuno Terutama yang sambal baby cumi Enak banget Enak banget Dapur kuno